Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali untuk seluruh salam Sahabat-sahabat youtuber, sahabat media Serta para pemirsa dan seluruh para pendengar Para penggemar di seluruh tanah air Indonesia Di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya Maupun di luarung disana Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Disini saya pribadi, Bung Cepri, selaku pembantu pembawa acara Radio RAS Yang ada di channel ASHA Dan mengudar kembali untuk anda dalam acara Tanya-jawab seputar dunia lain Edisi Religi Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kepada salah satu atensi yang bernama Ibu Hajah Rani yang ada di kota Semarang Lebih Abdul, saya akan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, Bung Cepri, salam penang, salam senggul Diam-diam saya Mengikuti acara anda, Bung Cepri Saya senang sekali dengan acara anda Di edisi Religi Karena saya juga lagi banyak Mempelajari ilmu agama Bung Cepri Apalagi di channel ayah sadam lengkap Tentang masalah Benda-benda bertua Tentang masalah rupiah Dan lain sebagainya Jadi saya dapat Mudah menyerap ilmu-ilmu yang saya dapatkan Harapan saya seperti yang lain Bung Cepri, tetap jaya mudah Bung Cepri, jangan pernah surut Bung Cepri Saya senang sekali dengan acara anda Kembali kepada Pertanyaan saya, Bung Cepri Mohon dijelaskan Apakah betul adanya manusia Terdapat jinkorin Itu saja Bung Cepri Dan termasuk dalil-dalingnya Pirmannya Seperti apa Mudah-mudahan Bung Cepri Bersama kru di radio RAS Yang ada di channel ayah sadam Dalam kondisi sehat Tetap jaya mudah Bung Cepri Terima kasih Wassalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk saudari Ibu Hajah Rani Yang ada di kota Semarang Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung Di mana adanya radio RAS Yang ada di channel ayah sadam Kembali kepada pertanyaan anda Apakah betul manusia terdapat jinkorin Kembali kepada pertanyaan anda Saya akan mengulas Mudah-mudahan anda mendengarkan Dari Ibu Hajah Rani Yang ada di kota Semarang Setan itu dari kalangan manusia Ada juga dari kalangan jin Yang tidak diterima Yang tidak beriman kepada Allah Adalah setan pengikut Iblis Di dalam surat Al-Anam Ayat 112 Demikianlah kami jadikan musuh Bagi setiap nabi Yaitu setiap setan-setan jenis manusia Atau jin Bagian Bagian Yang Ini di surat Al-Anam Ayat 112 Jadi setan itu bisa di kalangan manusia Dan juga jin Tetapi Yang kita maksud disini adalah Yaitu jin Itu setan merupakan Makhluk yang kafir Kepada Allah Kepada Allah Kalangan jin Disini saya akan menjelaskan Mana-mana Makhluk Kalangan jin Yang mahluk Dari kalangan Makhluk jin Jin Ibrid Jadi Bukan manusia saja Yang punya nama Misalnya Manusia itu Ada yang namanya Andi Dion Aldi Jin pun memiliki nama Terutama yaitu Jin Ibrid Seperti jin Ibrid ini Kita Kata-kata Ibrid Masyarakat itu sudah Bukan barang asing lagi Sudah Sering mendengarkan itu Disurat Anna Anna hal Am Disurat Amal Di ayat 39 Kola Ibrid Minel jin Ana Atika Bihi Kobla Antakuna Min Makomika Wa inni Alaihi Ma Kowyun Amin Ini ayat Berkisah Bagaimana Ibrid Ingin memindahkan Singgah sana Ratu Balkis Ibrid berkata Kepada Nabi Sulaiman Aku Akan Datang Kepadamu Dengan Membawa Singgah sana itu Sebelum Kau Berdiri Dari tempat Dudukmu Sesungguhnya Aku Benar-benar Kuat Membawanya Lagi Dapat Dipercaya Surat Enamal Ayat 39 Saudara Pendengar Yang berbagai Di seluruh Tanah Indonesia Termasuk Yang berkaitan Ibu Haja Rani Ini salah satu Nama Dari Kalangan Jin Adalah Ibrid Lalu ada juga Korin Nah Korin ini Sejenis Jin Yang selalu Mendampingi Manusia Dengan tugasnya Menggoda Dan Menyesatkan Dimana Korin ini Bertugas Untuk Mengecoh Atau Semacamnya Mencegah Yang Ma'ruf Kalau kita Membahas Tentang Masalah Ilmu Tafsir Yaitu Ibnu Qafir Yaitu Berpendapat Ibnu Abbas Mujahid Dan Fatoda Dan termasuk Beberapa Ulama Hanya Mengatakan Ya Rahimakumullah Bahwa Korin Yaitu Yang tugasnya Untuk Menyertai Kegiatan Manusia Allah Berpiriman Wa Kola Korimhu Rabbana Ma'at Haytuhu Wala Innaka Akhola Min Ba'it Korin Tidak Menyesatkan Mereka Tapi Aku Sendirilah Dalam Kesesatan Yang Jauh Itu Dalam Surat Kof Ayat 27 Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Wa Minkum Min Ahadim Illa Waqadun Wuk Wuk Parimhu Innamal Jin Setiap Orang Telah Diutus Korin Dari Gulangan Jin Maka Para Sahabat Bertanya-tanya Kalau Semua Orang Ada Korin Apakah Termasuk Rasulullah Kemudian Rasulullah Menjawab Wa Iya Illa Annallaha Anani Alaihi Wasallama Fatyah Furuni Illa Bil Layl Ya Termasuk Aku Aku Termasuk Ada Bangsa Jin Korin Hanya Saya Ditolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Saya Bisa Dapat Mengendalikan Jin Korin Sehingga Saya Perjelas Kembali Kepada Seluruh Para Pendengar Yang Berbagai Termasuk Yang Terkait Dengan Atensi Ibu Haja Rani Bahwasannya Apabila Kita Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jin Korin Itu Yang Terdapat Di Tubuh Kita Dia Akan Ikut Masuk Agama Islam Itu Yang Dikatakan Jin Muslim Apabila Orang Tersebut Kuat Lebih Mendekatkan Kini Bada Allah Dia Tidak Akan Mengganggu Kita Bahkan Dia Akan Mengikuti Masuk Agama Islam Jadi Bukan Manusia Saja Dituntut Untuk Mengikuti Apa Yang Diberitakan Allah Jin Juga Untuk Mengabdi Percaya Adanya Allah Sehingga Apabila Seseorang Yang kuat Ilmu Agamanya Yang terdapat Jin Korin Di tubuhnya Dia akan Mengikuti Masuk Agama Islam Kurang lebih Seperti Seperti Maka Dari Itulah Kita Harus Lebih Berbanyak Sikir Mendekatkan Lui Pada Allah Insya Allah Dengan Senantiasa Membaca Ta'awud Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Jadi Kita Harus Konsisten Dalam Menjalankan Bersikir Berdoa Insya Allah Kita Akan Ditolong Oleh Allah Hingga Kita Tidak Mudah Diganggu Oleh Bangsa Jin Karin Kenapa Kita Harus Meminta Kepada Allah Kalau Allah Berfirman Apabila Syaitan Menggoda Maka Allah Maka Kita Mendapatkan Perlindungan Dari Allah Subhanahu Watt Sungguhnya Dia Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Disini Adalah Dikatakan Surat Adjin Ayat 14 Dan Kemudian Kalau Kita Perhatikan Dengan Hadis Yang Lain Jin Ini Punya Beberapa Jin Berbeda Antara Lain Yaitu Satu Yang Lainnya Rasulullah Salaam Mengatakan Ada Tiga Jin Ada Jin Yang Bisa Terbang Yang Memiliki Sayap Ada Jin Yang Bisa Menyerupai Ular Ada Yang Menyerupai Kala Cengking Ada Juga Yang Menghilang Yang Berpindah-pindah Dalam Hadis Riwayat Tabrani Al-Hakim Al-Munafi Dan Para Ulama Menyatakan Hadis Ini Demikian Serah Pendengar Yang Berbahagia Di Seluruh Tanah Indonesia Di Jakarta Selatan Karena Waktu Juala Kami Harus Turun Dari Udara Insya Loh Kita Jumpa Lagi Di Waktu Yang Sama Dengan Acara Acara Tanya Jauh Seperti Bermin Lain Edisi Religi Apabila Ada Kekurangan Baik Sengaja Saya Perbadi Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ihdina Shirata Al-Mustaqim Wala Hala Wala Kudullahi Billahi Al-Ali Al-Azim